Kalo lagi macet-macet tuh ada orang mau bosan baswe Kan kesel ya? Iya, itu kan gak boleh ya? Langgar aturan Itu bisa ditilang kalo bawa ke kawan polisi Iya, ditilang banget Ih, kok masih aneh sih gitu Eh, ini! Ada orderan, mesti ambil sekarang Kalo gak kan ternah suspend, hati-hati lho Sekarang negri-negri suspen Negri-negri suspen Ada yang juga? Eh, iya Bu Nay, ada orderan masuk nih Diambil dulu ya, mau basir kalo gak diambil Assalamualaikum Eh, kayaknya aku mesti cek Radiator mobil deh, soalnya Ini kayaknya gak masalah Eh, permisi Bu Nay, semaksian Siang Hehehe Eh, iya bukan kakadah ya Saya baru liat Dari tanya, tidak liat Dari sini bukan kakadah ya Nggak usah Eh, halo Eh, potong saja itu pohon Iya Ada kerja bakti di rumah Ya, potong saja itu pohon Ya, ya Jangan taruh di jalan dong Tapi handphonenya kan gak bunyi Parah deh baklanya parah Ih, kesel gue Hah, ngapa sih lu? Dateng marah-marah Masih masalah suspen Ya iyalah apalagi Eh, tapi tau gak masa Mas Firman itu kena suspen juga lu? Firman? Kena juga? Kena Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Man Eh, Man Lu Beneran ke NASA? Supaya lu? Shelly yang masuk ke Bond Cek aja infannya kalo gak percaya Icon? Wih Itu karena gue gak ngambil orderan Tapi alasannya masuk akal, Shelly Jadi mas Firman itu lagi ngawal ambulans Yang lagi bawa orang sakit Orang sakit itu penumpang aku Masa kayak gitu di suspensi Iya Lihat kan, Man Kebijakan itu tuh gak menguntungkan buat para driver Lu masih mau ngebelain Ayah? Hah? Iya Terus gimana dong? Gue juga bingung nih Bingung? Lo bingung? Hah? Lo bingung juga? Hah, apa sih kalo gue dibawa bawa? Kalo kebijakan lah Eh, Mak Mau ngapain sih? Mau ngapain sih? Mana-mana? Gua mau Protes sama Naya mosah Iya, tung...tung...tung...Tung...TCersyek Ih Ini apa? Kok masuk ke tulangan Ó Ya gak pakai ketok Yang sopan lah Maaf Gak ada waktu buat ketok pintu Enggak deh Diam deh, Sar Eh Kehadiran tuh harus tegakin, tau nggak Tapi gak gini, caranya, Şel Gimana caranya? Gimana? Gimana? Lo aja bingung tadi. Bu, Nay, kayaknya kita harus ngobrolin soal sistem suspens itu deh. Nay, gue udah jadi korban kebijakan lo, Nay. Ya, tapi ngomongnya bisa sopan kan? Biar gimana pun saya atasan kamu. Oke, maaf. Ibu Naya yang terhormat. Saat orderan masuk, saya lagi di jalan. Untuk terima orderan ini, saya harus minggir dulu dong. Karena tau kan, bahayanya gimana kalau lagi bawa kendaraan megang handphone. Jadi tolong, jangan main suspen-suspen aja. Saya ini manusia, butuh makan tau gak? Siap, siap. Tenang dulu siap. Jadi, gini Ibu Naya. Akun saya juga kena suspen waktu saya lagi ngawal ambulans. Makanya saya mau nanya sekarang, coba Ibu jawab. Lebih penting mana? Nyawa manusia atau orderan? Bu Naya. Ya, menurut saya sih lebih baik kebijakan itu dipikirkan terlebih dahulu gitu, Bu. Soalnya banyak sekali driver yang dirugikan gara-gara itu. Hmm, gitu. Oke, saya bakal pertimbangkan kebijakan soal suspen ini. Nanti saya pake begini lagi. Kapan? Kapan? Tunggu sampai semua driver udah gak bisa nerima orderan lagi dan keluarga mereka di rumah gak makan. Begitu? Saya cuma minta tolong. Tolong bikin kebijakan yang gak merugikan para driver. Ibu Naya yang terhormat.